Gempa tadi mengakibatkan kerusakan Langgar Nurul Huda guys Baik kami perlu sampaikan bahwa gempa ini memang terjadi yang kedua kali di hari ini Tadi pagi di 3,6 Sekarang di 4,1 Dengan tingkat kedangkalannya juga tingkat kedalamannya juga berbeda Tadi 6 kilo sekarang di 5 kilo Mungkin berbicara tadi dampak dulu Seluruh wilayah Kabupaten Kuningan mungkin rata-rata merasakan Sembaran gempa ini sendiri Ada pun yang terdampak tadi adalah Sebagai manisah 4 bangunan di 3 rumah Dan 1 fasilitas umum musola yang terdampak Yaitu ada rusak kategorinya rusak ringan dan rusak sedang Dan alhamdulillahnya sampai dengan saat ini kita masih pantau secara terus-menerus Tidak ada sampai menimbulkan korban luka-luka ataupun korban luka Dan perlu kami sampaikan juga kami hasil klarifikasi Kami koordinasi dengan PPMBG Serta dari BMKG Karena ini kan kita wilayahnya adalah berdekatan dengan Ciremei Ini jadi gempa tektonik Yang memang tidak sampai mempengaruhi aktivitas Ataupun tidak terpengaruh dan mempengaruhi aktivitas vulkanik yang ada di Gunung Ciremei Itu yang pertama Yang kedua juga ketika berbicara apakah ini segmen baribis Ataupun sebaik gimana Ini kita belum bisa menjustifikasi itu Termasuk juga dengan BMKG Karena ini masih skalanya cukup kecil Dan kedangkalannya juga cukup dangkal Ini karena setiap daerah itu ada kemungkinan memang mempunyai potensi Terkait dengan patahan-patahan Ataupun juga sesar di wilayahnya masing-masing Terima kasih Nah ini mungkin ini sayangnya tidak bisa dijun lebih lanjut Karena ini mungkin jaringannya langsung dari bentuk Ini adalah yang terjadi di tadi pagi jam 4.01 Dan yang terjadi di jam 17.36 Memang di sini sangat berdekatan Sangat berdekatan Jadi 3.6 Kedalaman di 6 km di bawah permukaan tanah Yang jam 17.36 Tadi di jam Itu di skala maksudnya Ini adalah di 4.1 Setelah kedalaman di 5 km ini Kita dapat dapatkan data dari BMKG Ini titik yang tadi pagi Dan ini yang tadi sore Jadi tektonik tentunya Dan tadi kami juga Alhamdulillah ini tidak memicu Ataupun tidak berkaitan dengan Tidak sampai mempengaruhi aktivitas Jadi kita belum bisa Memastikan Apakah ini ada sosial baru Atau sudah membutuhkan Bantuan Karena memang segera Harus segera Ataupun Berarti sekitar pukul 18.00 Sekarang berarti Jalan disubat Yang terdampak Rata-rata Kerusakannya Dirusak Sedang Memang ada kepanikan Pastinya ada kepanikan Dan ini mungkin sebagai bahan Kami untuk koordinasi Dan pastinya Nantinya adalah Terkait dengan Monitor Ya Allah Ya Allah Ya Allah Itu ini kelihatan Dekit Iya Kempat tadi Mengakibatkan Kerusakan Langgar Nurul Kedap Kepas.com 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 dan yang terjadi di jam 17.36 memang di sini sangat berdekatan sangat berdekatan jadi 3.6 kedalaman di 6 km di bawah permukaan tanah yang jam 17.36 tadi di jam itu di skala maksudnya adalah 4.1 setelah kedalaman di 5 km ini kita dapat dapatkan data dari BKG ini titik yang tadi pagi dan ini yang tadi sore jadi tektonik tentunya dan tadi kami juga alhamdulillah ini tidak memicu ataupun tidak berkaitan dengan tidak sampai mempengaruhi aktivitas lainan kewenangan jadi kita belum bisa memastikan apakah ini selamat menikmati 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 selamat menikmati